Intro Salam sejahtera SPRM teliti aduan berkaitan Muhammad Nazlan Berita hari ini dipetik dari utusan Malaysia Petaling jaya semua aduan dan maklumat mengenai dakwaan sumber kekayaan yang tidak dijelaskan melibatkan Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan diteliti SPRM bagi tindakan lanjut Satu sumber mendedakan kepada Mingguan Malaysia setiap maklumat yang diterima SPRM perlu mempunyai asas sama ada benar-benar berlakunya, salah guna kuasa atau tidak Siasatan dijalankan SPRM adalah bagi meneliti aduan dan maklumat yang diterima sama ada mempunyai asas atau tidak, katanya sumber itu ringkas Penelitian maklumat berkenaan adalah prosedur biasa selepas media melaporkan SPRM membuka kertas siasatan terhadap Muhammad Nazlan dan perkara tersebut disahkan oleh ketua peseru jaya SPRM sendiri yaitu Tan Sri Azam Baki Dalam pada itu, Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia PSUEM mendesak SPRM mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan siasatan melibatkan Muhammad Nazlan Presiden PSUEM Syed Muhammad Imran S. Syed Abdul Aziz berkata Sekiranya perkara tersebut benar, bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak berhak untuk dibicarakan semula oleh hakim lain Manakala kata beliau segala hukuman yang telah dijatuhkan dimensukan karena konflik kepentingan Kami bukan menyatakan Muhammad Nazlan bersalah Tidak, kami mohon SPRM segera siasat Adakah beliau terlibat secara langsung dalam SRC dan 1MDB? Maka kes Najib harus berpatah balik ke mahkamah tinggi dan seluruh hukuman terhadapnya dibatalkan dan beliau harus dibicara semula katanya selepas membuat laporan kepada SPRM